Intro Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa inggris bersama Mr. Wong Kali ini saya akan membahas mengenai question words in conversation Nah, question words ini dikenal sebagai WH question ya, atau WH questions Nah, WH question ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Yang pertama adalah what, itu digunakan untuk menanyakan tentang orang, benda, atau binatang Lalu when, digunakan untuk menanyakan tentang waktu Why, digunakan untuk menanyakan tentang alasan, alasan mengapa orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Which, digunakan untuk menanyakan tentang orang dan benda-benda ketika ada pilihan yang harus dibuat Biasanya ada 2 pilihan, disuruh memilih, memakai which Kemudian who, yang digunakan untuk bertanya tentang orang Lalu where, digunakan untuk bertanya tentang tempat Kemudian whose, digunakan untuk bertanya tentang siapa pemilik sesuatu Kemudian how, digunakan untuk bertanya tentang kondisi atau keadaan, kualitas, atau cara sesuatu dilakukan Nah, ini semuanya ada dalam percakapan bahasa Inggris Jadi, teman-teman semuanya harus tahu kapan ini digunakan dan bagaimana cara menggunakannya Oke, kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah mengenai what Nah, what itu tadi saya sudah katakan di awal digunakan untuk bertanya mengenai orang-orang, benda, atau binatang Nah, dia polanya adalah menggunakan what plus verb dulu Ya, sesudah itu baru belakangnya Nah, ini yang kata-kata yang saya kasih warna biru, inilah yang disebut verb ya Nah, kalau is dan are ini sebenarnya dia bukan verb asli ya Tapi dia merupakan auxiliary verb Tetapi karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja Maka is dan are ini menggantikan kata kerja di dalam kalimat tersebut ya Nah, kita lihat di sini, kalau kalian ingin bertanya Apakah ini? Kalian bisa menggunakan kalimat what is this? Nah, nanti orangnya akan menjawab ya It's an apple It's a boat It's a ruler Ya, dan sebagainya Kemudian, kalau misalnya tempatnya jauh, kalian harus menunjuk Maka gunakan those ya What are those? Untuk yang banyak ya They are boats Atau disingkat they are boats Ya, kalau misalnya yang kalian tunjuk itu satu Berarti pakenya that Ya, sama di sini juga kalau this-nya these Yang pakenya banyak Nah, kamu pakenya these ya It's apples Gitu jawabannya ya, kalau banyak ya Itu ada di dalam pelajaran ruler dan singular ya Kalian bisa cari videonya Kemudian, what causes the wind? Apa yang menyebabkan terjadinya angin? Ya, nah ini cause di sini kata kerjanya ya Kemudian, what happened to him? Apa yang terjadi padanya? Ya, misalnya dia lagi kecelakaan Lalu kita tanya What happened to him? Ya, apa yang terjadi? Begitu Nah, kemudian What itu bisa ditambahkan dengan auxiliary plus subject Ya, dan kata kerja Nah, kemudian kita lihat di sini ya What do you want? Nah, di sini yang saya biruinnya adalah auxiliary verb Ya, ini adalah kata kerja bantu Ya, auxiliary verb What do you want? Ya, you di sini adalah subject Di sini adalah verbnya What do you want? Lalu dijawab, I want some money What does he play? Nah, ini kurang tanda tanya ya What does he play? He plays tennis What will she do? She will sing a song Ya, di sini juga Di sini do-nya ya Yang adalah auxiliary What are you doing now? Ini juga kurang tanda tanya ya We're learning English What has he done? He has bought a new car Jadi, menggunakan what plus auxiliary Ya Kemudian, what juga bisa digunakan dengan menambahkan noun ya Di sebelahnya, yaitu What time is it? It's 7 AM What kind of music do you like? Nah, music di sini adalah nounnya ya I like pop music What color is her eyes? They're blue Ya, jadi di sini kita nanyakan Menggunakan noun Ya Jadi itu teman-teman ya Jadi, kalau teman-teman ingin bertanya kepada orang Mengenai orang, benda, atau binatang Menggunakan what Oke Lalu kita beralih kepada which Di sini digunakan untuk menanyakan tentang orang dan benda Ketika ada pilihan ya Misalnya, which is better exercise or swimming Which is better exercise, swimming, or tennis? Nah, kita jawab Kalau misalnya teman-teman suka tennis Yang lebih baik Ya, tennis is better Kalau swimming, swimming is better Which way is the wind blowing? The wind is blowing to the east Ya, ke arah timur Nah, berarti di sini Teman-teman bertanya Kemana? Ya Which way? Ke timur atau ke barat? Misalnya seperti itu ya Those are my friends Which boy do you like? Nah, yang ini disuruh pilih ya Yang mana yang kamu suka? I like the tall one Seperti itu ya Nah, kemudian kita lihat berlari ke who Who digunakan untuk menanyakan orang ya Nah, di sini terbagi dua Bertanya orangnya sebagai subject Atau orangnya sebagai objek Ya, jadi kalau kita mau bertanya dengan orangnya sebagai subject Kita gunakan Who is that man? Ya, who killed the snake? Who needs this job? Jadi seperti itu ya Tapi kalau kita menanyakan sebagai objek Biasanya ditambah Dengan kata auxiliary ya Seperti do, did Ya Who do you live with? Nah, dengan siapa kamu tinggal Who did he meet at the airport? Siapa yang dia temui di airport? Nah Who will David marry? Siapa yang akan dinikahi David? Berarti ini menanyakan objeknya ya Atau ini menanyakan subjectnya Kemudian kita lihat lagi ke where Where itu digunakan untuk menanyakan tentang tempat ya Where is your back? It's in my car Ada di mobil saya What were you going yesterday? Where were you going yesterday? I was at home Tidak pergi kemana-mana ya Where will you work after university? I will work at my father's office Ya, gue kerja di kantor ayah saya Where do you live? I live at Jalan Pancasila 1, number 12, West Jakarta Where are you going now? I'm going to school I'm going to the mall Begitu ya Where will they move? They will move to Australia Where did the mouse run? It ran to the sewer Ya, di sini past 10 ya Pakai did Berarti ininya pakai kata kerja kedua ya Oke, now Untuk why You used to ask about reason Ya, bertanya mengenai alasan Mengapa mereka melakukan sesuatu Why do you buy this dress? Kenapa kamu membeli baju ini? Because I like the color Misalnya ya Why are you late for school? Because I overslept Karena saya ketiduran Why did he return to Los Angeles? Because I miss my mom Ya, karena dia Rindu dengan ibunya Nah, lalu kita lihat di sini ada Who's yang beranyakan mengenai Siapa pemilik sesuatu Biasanya direndengkan dengan nounnya langsung ya Who's house? Nah, house di sini adalah nounnya ya Who's car? Nah, di sini juga nounnya di sini Who's house is that? That is Tony's house Siapa pemilik rumah itu? Itu adalah rumah Tony Siapa pemilik mobil itu? Who's car is more expensive? Mobil siapa yang lebih mahal? Tony's car is more expensive Seperti itu ya Kemudian when Untuk menanyakan tentang waktu When did you last see him? Kapan terakhir kali kamu bertemu dengannya? Last night Semalam When can I see you? You can see me tomorrow Kamu bisa ketemu saya besok When will you graduate from university? I will graduate 2 years later Saya akan lulus 2 tahun lagi Di kapan kamu lulus dari universitas? Jadi, when di sini untuk menanyakan waktu ya Kapan Kemudian Nah, sekarang kita lihat how How di sini dia menanyakan tentang kondisi, kualitas, atau cara sesuatu dilakukan Bagaimana caranya sesuatu dilakukan ya Misalnya, how are you? Nah, how are you ini kan bertanya Apa kabarmu? Ini menanyakan mengenai kondisi I'm fine, thanks Saya baik-baik saja Terima kasih How old are you? Nah, ini berapa umurmu? I'm 15 years old Kondisi juga ya How many pencils are there? Ini masuk ke kualitas ya Berapa pencilnya itu ya There are 10 pencils How was your vacation? Kondisi lagi Misalnya Kualitas 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 Liburannya ya My vacation is great How tall is he? Kondisi lagi He is 6 feet tall Dia tingginya 6 kaki How big is the house? Ya The house is 60 meter square 60 meter persegi How long is the river? The river is 150 meters long Jadi, sini menanyakan berapa panjangnya ya How far is the restaurant? It's very near How often do you exercise? Seberapa sering kamu olahraga? I exercise 3 times a week How can I improve my English? Bagaimana caranya saya bisa meningkatkan bahasa Inggris saya? Nah, ini kualitas ya Atau cara dilakukan juga bisa You can improve your English By learning from YouTube video about English Kamu bisa meningkatkan bahasa Inggris kamu Dengan belajar dari video YouTube tentang bahasa Inggris Jadi, ini menanyakan tentang bagaimana caranya ya Kalau kamu ingin menanyakan bagaimana caranya Atau bagaimana keadaan orang Pakailah how Oke Nah, kemudian How di sini Kita bisa lihat Dia bisa ditambahkan adjective Atau adverb ya Misalnya seperti Many Old High Tall Deep Much Far Long Wide Ini adalah adjective semuanya Nah, kemudian How often Often di sini adalah Adverb ya Kata kerja tambahan Nah, kita lihat di sini How far Ya, jadi kita langsung pakai adjective-nya ya How far How far is your school? How long How long will you stay? How many How many pencils have you got? How much How much sugar do you need? How old How old is your grandfather? How tall How tall is your father? How high How high is that building? Ini salah ketik ya How high Misalnya ya How high is that building? Berapa Seberapa tinggi gedung itu? Seberapa tinggi ayahmu? Berapa Berapa usia Kakekmu? Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Berapa banyak pensil yang kamu miliki? Berapa lama Kamu akan tinggal? Berapa Seberapa jauh sekolah kamu? Nah, jadi kayak gitu ya Teman-teman Untuk menanyakan mengenai Kondisi Ya Kondisi Atau Kualitas Atau quantity Ya Bisa juga Nah, jadi Ini semuanya pakai how Ya Ditrendingkan dengan adjective Ya Kalau ini how often Ini kita biasanya Kita tanyakan mengenai Seberapa sering ya Tadi kita udah Lihat di sebelah itu ya Tadi ya How often Do you exercise Seberapa sering kamu Berolahraga Ya Oke Kita lihat disini latihan Nah Fill in the gaps With suitable Question Word Ya Kamu harus mengisi Titik-titik ini Dengan Pertanyaan Kata pertanyaan yang tepat Ya Nah, kita baca dulu nomor satu Will you do when you see a ghost I will run as fast as I can Titik-titik Kamu akan kamu lakukan Ketika kamu melihat Hantu Saya akan berlari secepat mungkin Apa ini? Kira-kira Kata yang tepat What Ya Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian Do you go to school? I go to school by car Saya pergi ke sekolah Dengan mobil Nah, berarti ini menanyakan mengenai Apa? Cara ya Cara Berarti kalau cara Kamu harus memakai How Is your birthday? My birthday is on July 15 Ulang tahun saya Pada Tanggal 15 Juli Berarti ini menanyakan mengenai Ya, mengenai waktu ya Berarti kamu harus pakai apa? Ya, pakai when ya Are you crying? I'm crying because I'm sad Nah, disini kita kata because Berarti Ada Alasan Ya, berarti kalau ada alasan Berarti kamu harus pakai Kata Ya, berarti pakai kata Why ya Is the apple tower Is in France Nah, ada di Perancis Berarti ini menanyakan Mengenai apa? Mengenai tempat ya Nah, berarti Where ya Toes does a person have? A person has 10 toes Berarti ini Kuantiti ya Kuantiti ya Mengatakan mengenai jumlah Berarti Apa? Memakai apa? How many? Pt.avers It's 8.848 meters Nah, berarti ini menanyakan tentang How juga ya How juga ya How juga Tapi berapa tingginya ya Berarti how How high ya Kemudian Book is over there Is mine Itu milik saya Nah, tadi ada pemilihkan Pake apa? Iya Pake whose ya Kemudian Water does a person need to drink a day 2 liters a day Nah, ini 2 liter per hari Berarti menanyakan mengenai jumlah ya Berarti pake Ya, pake how much ya Karena air ya Kalau misalnya Kata kerja yang bisa dihitung Seperti ini Jari kaki bisa dihitung Pake many Kalau water kan termasuk Uncountable noun Berarti dia pake Much ya Kalau yang countable noun Kata benda yang bisa dihitung Pakenya many Do you go to class? I go to class at 7am Nah, ini menanyakan mengenai waktu Berarti pake apa? Pake Pake what time Ya Tapi Teman-teman bisa pake when Ya, what time ini Saya kasih jawaban ini Supaya teman-teman bisa pake juga Ya, tapi sebenarnya pake when juga sudah cukup When do you go to class? Ya, when Tapi kalau what time disini Lebih akurat saja ya Dia menanyakan waktunya Ya Kalau kamu tanya When do you go to class? Dia akan bisa jawab juga I will go to class Misalnya On Monday Ya, seperti itu Tapi kalau udah tanya waktu Berarti dia harus jawab jamnya Oke Nah, mari kita latihan sekali lagi Find the questions for this answer Nah, sekarang kebalikannya disuruh membuat pertanyaan Ya She is living on Friday Nah, disini dia pergi pada hari Jumat Berarti pertanyaannya pake apa? When ya When When is she living? Misalnya ya When is she living? Kapan dia pergi? She living on Friday He is seven years old Dia umurnya tujuh tahun Berarti nanyain apa ini? Umur ya Berarti pakenya how How old is she? Nah, ya Kemudian I like red color Nah, saya suka warna merah Berarti kita nanyain apa ini? What ya What color do you like ya? What color do you like? Kemudian Because I didn't learn hard enough Nah, mungkin berarti ini Pertanyaannya Jawabannya karena saya tidak cukup belajar Berarti ini mungkin dia gagal dalam ujian ya Berarti yang penting kita tanyanya Pake kata Tanya apa? Ya Pake kata tanya Why ya? Kenapa kamu gagal misalnya? Nah, kita lihat why-nya apa ini? Why did you fail the exam? Kenapa kamu gagal dalam ujian? Ya Kemudian Yang kelima We have English lesson twice a week Nah, berarti ini Nanyain mengenai Seberapa? Sering Ya Tadi pake apa? How often ya? Nah, how often do you have English lesson? Nah, teman-teman tinggal ini aja How often do you have English lesson? Gitu ya Ditambahin dulu They're fine, thank you Berarti nanyain Apa ini? Keadaan ya Kondisi berarti pake how ya Nah How are you? Oh, ini musinya Tanyanya how are they? Ya Bukan how are you ya Karena jawabannya they're fine Ya Jadi salah ketik ini How are they? They're fine, thank you Apa kabar mereka? Nah, jadi teman-teman bisa membuat pertanyaan juga dengan sudah ada jawabannya Oke Nah, sekarang kita membuat pertanyaan untuk yang garis yang di garis bawahi Ya, berarti ini jawabannya yang di garis bawah ini ya Jadi teman-teman tinggal membuat pertanyaannya saja Oke, sekarang kita lihat I'm using my brother's motorbike Nah, ini my brother's motorbike Berarti disini ada apa? Unsur Unsur possession ya Possession Berarti dia Kita harus nanyain apa? Motor siapa yang saya pake Whose motorbike are you using? Ya Whose motorbike are you using? Kemudian He quit the job because of low salary Nah, disini jawabannya adalah Because of low salary Berarti harus pake kata tanya Iya, pake kata tanya why ya Why Nah, ini kan karena dia pake pasten ya Quit his job Quit the job Berarti Why did he quit the job? Ya, seperti itu Why did he quit the job? He quit the job because of low salary They will get married in two years Nah, berarti disini menanyakan mengenai Waktu Ya, betul ya Kapan? Kapan mereka akan menikah? Kamu tinggal tulis When Will They get married? Ya, when will Ya, berarti kan when plus will-nya When will they get married? Ya Kemudian David is playing badminton with his friend Nah, disini jawabannya his friend Berarti Pertanyaannya apa? Dengan siapa? Ya, dengan siapa Yang tadi who ya Who Tapi jawabannya itu adalah yang Sebagai objek Ya Who Who is David Playing badminton Badminton with Ya Who Is David Playing badminton with Dengan siapa? David bermain Badminton Ya I can do it in five minutes Berarti ini menanyakan mengenai Berapa lama Ya, berapa lama itu kan How long Ya, how long How long Can you do it? Nah, nanti dia jawabkan I can do it in five minutes Ya Oke Nah, ini semuanya Untuk membantu teman-teman Agar bisa Menggunakan Kata tanya Dalam percakapan Ya Mudah-mudahan itu bisa membantu Teman-teman semuanya Oke Itu saja video kita pada Saat ini Bagi teman-teman yang belum Subscribe Bisa subscribe Dengan Dan juga Memencet loncengnya Supaya ketika Ada video baru Teman-teman yang pertama kali Mendapatkan notifikasinya Terima kasih sudah menyaksikan Kita jumpa lagi Dalam Belajar Bahasa Ngelis Bersama Mr. Wong Di video-video selanjutnya